Aduh lompat, lompat maju kok Oke, ini gue lagi ngetes Oke, ini gue lagi ngetes Pakai helm half-face Kamera drip Dengan sensitivity mic-nya dua ya Soalnya kalau half-face gini kan Penempatan mic-nya itu harus bener kan Kalau enggak nanti ada seorang angin ya Gue menempatinnya agak ke belakang Tapi mungkin dari segi sensitivity-nya Jadi berkurang gitu Ya kan Ya ini helm Helm Ini helm Helm yang lama Sebenernya Helm half-face gue yang lama yang Kalau kalian ngeh di video-video yang lama gue itu Gue pake helm ini Helm ini udah butut sih Tapi karena helm ini ada mounting untuk drip-nya Ya gue pake nih Kalau kalian ngeh di video-video gue yang lama itu Gue beberapa kali pake helm half-face Untuk vlogging Cuman emang suaranya itu loh Suaranya itu kayak kurang aja gitu kan Jadi sekarang coba lagi nih Gue coba lagi penempatan mic-nya itu Agak dalam banget terus Nah polisinya udah enggak ada Tadi siang ada Raja padahal disini Gue pake lagi hunting Raja Anjay Makanya gue lagi hunting juga nih Gue lagi nyari helm half-face yang bagus Tapi ya jangan mahal amat lah Biar gue pingin nyoba lagi aja gitu Nge-vlogging pake half-face Biar apa ya Enaknya nge-vlogging pake half-face itu Misalkan kita Ke suatu tempat Yang banyak banget Membutuhkan sosialnya Maksudnya Nanya orang gitu kan Terus ke area-area dimana Kita banyak bertanya ke orang lah Sosialisasi gitu kan Kan kalau pake helm full Kayak enggak sopan gitu kan Misalkan Vlogging mau nanya-nanya orang gitu kan Sambil mau nanya-nanya orang Kayaknya half-face oke Anyway Nah tadi gue belum pembukaan nih Apa ya rekomendasi helm yang Eh jangan murah-murah amat lah ya Di antara 400 sampai 1 juta aja Yang half Gue sih nargetin kayak Zeus gitu kan Zeus sih gue nargetin Tapi gak tau bagus atau enggak Gue punya sih Zeus sebenernya Zeus yang Gue lupa Merknya yang hitam Fotonya ini Zeus sebenernya punya loh gitu Tapi gue kasih ke orang tua gue Soalnya mungkin gue salah beli ukuran deh Itu ukuran kegedean XXL gitu Ternyata Kalau helm half-face Gue butuhnya cuman L atau XL Kayak-kayaknya ini gue L Tapi iya gue minat sama RSV juga ya RSV yang ada spoilernya gitu Yang RSV helmet produk lokal Bandung Jadi kayaknya itu Lalu baru Karena produk baru Jadi gue pengen nyoba sih Seperti itu Anyway Gue ngomongin masalah helm half-face Wah Becek nih Padahal Motor gue baru dicuci Aduh 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 Gak mau gak Gak mau gak Jangan lihat sini dong Lihat sini aja Lihat sini aja Oke tadi gue habis service motor ini Dari Yamaha Oke silahkan Angkat maju kot Udah kebiasaan pake motor jadi gue lebih suka pake motor ini Jadi ini kemarin kan terakhir gue itu pake ISS lagi ya Gara-garanya Kupling kena Jadi Gue gak sempet beli olinya On-site Harus langsung ganti oli Jadi pake ISS dulu Nah sekarang Sekarang balik lagi Ke motor Yeay Jadi Dan kuplingnya juga udah enak nih ya Kuplingnya Gue setting ulang jadi lebih pendek Aduh Aduh Si 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 Bapa Bapa depannya cuek lagi Ini Bapa ini rusuh banget ya Anyway tadi gue lagi ngomongin helm half face yang enak Gue Pengen Rekomendasi aja dari kalian Tapi gue sih punya rekomendasi sendiri ya Rekomendasi sendiri yang Half face yang lumayan-lumayan murah tapi berkualitas Eh Gue juga pengen loh Half face yang Kayak Bentuknya kayak Itu ya Kayak aray gitu loh Apa sih namanya ya Namanya itu apa lupa gue Mereknya yang biasa di ripen jadi arah itu mahal juga TSR gitu kan eh lupa gue oke gue jalan-jalan deh ke lembang mantap ACRC takut banget ya oh hujan udah mau hujan aja nih grimace man sekarang kita ke shell dulu ya oke ini adalah helm half-face dengan drapegoat helmnya masih butut ya hehehe selamat menikmati wow 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 what is this kebakaran cahay damn ini tuh kebakaran atau sengaja dibakar oke 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 ini nanti pokoknya kebakar oke guys jadi kebetulan gue lewat ada kebakaran ada kebakaran yang katanya tadi mungkin gak tau penyebabnya apa barusan banget untungnya itu tuh kayaknya kayak fila fila gitu ya jadi ini gak dihuni orang gak maksudnya bukan dihuni sehari-hari tapi mudah-mudahan gak ada orangnya di dalamnya pemadam kebakaran pun belum ada gitu ya karena pemadam kebakaran belum ada ya karena barusan banget gue pengen sebenarnya melihat dari sampai beres gitu ya sedangnya cuman karena mungkin terlalu banyak orang ngakokan juga tadi unpredictable banget jadinya gue balik lagi deh nih gue balik lagi deh nanti ya setelah gue ujung sana gue coba balik lagi deh ini gue kalau arahnya tiap budi lagi gue jauh lagi mau ke Cimahi ini sekalian lihat lagi yang kebakaran tadi jadi dihuni lah mudah-mudahan cepet beres mudah-mudahan recikinya yang kebakaran tadi itu dilimpahkan lah ya ini gue balik lagi ke arah ke Cimahi ini ya bukan berarti gue pengen pengen lihat kebakaran lagi gitu enggak karena arah sini lah yang ke Cimahi lebih deket gitu kalau kebakaran lihat lagi ya itu masa kalian aja deh melihat kebakaran tadi ya karena tasrat jurnalis 2 nya itu ada gitu tasrat jurnalis 2 nya itu muncul tapi jadinya macet sih oh itu bawa gas lagi ya bang 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 Terima kasih telah menonton